Oke, ini adalah MOSFET tester. Jadi fungsi ini untuk mengecek kalau MOSFETnya masih bagus atau rusak. Jadi kalau MOSFET yang bagus, kita sekali masukkan ke sini, kita tekan ini, ada saklernya, nanti ini lampunya nyala kalau bagus. Kalau MOSFET yang rusak, kita sekali masukkan ini, belum tekan saklar ini, dia sudah nyala terus lampunya. Itu berarti sudah short. MOSFETnya sudah rusak atau short. Short itu konslet, istilahnya. Jadi dia sudah tersambung, jadi MOSFET itu sudah tidak bisa digunakan. Ini MOSFET ini ada dua jenisnya. Jadinya, pertama ini MOSFET P-Channel. Ini P-Channel sama satu lagi N-Channel. Jadi untuk mengetes MOSFET itu, kita harus tahu MOSFETnya tipenya apa. Tipe P atau tipe N. Seperti ini saya ada contoh di sini, ada dua, MOSFET P sama MOSFET N. Jadi kalau yang ini MOSFETnya tipenya IRF, yang tipe P IRF 4905. Kalau yang tipe N, ini MOSFETnya IRF J44N. Jadi kita bisa tahu tipenya dari sini. Kita searching ke Google. Kita searching di Google. Apa ini? Malah update. Pakai Chrome aja. Pakai Chrome. Jadi tipenya ini IRF 4905. IRF, kalau tidak jelas di Zoom ya. 4905. Nah, ini datasheet. Jadi IRF 4905. Kita tekan ini, datasheetnya. Nah, seperti ini. Jadi semua MOSFET kita cari aja di Google. Nah, datasheetnya kita download. Ini tipe-tipe P tuh. Jadi dari sini, kalau mau itu bisa tahu ini tipe P. P channel ya. Jadi kita bisa tahu dari mana. Kalau mau lebih jelas, kita download. Nah, downloadnya. Datasheetnya di download. Ini tipe kelihatan di sini. Nah, ini bisa bisa lihat. Nah, ini kan. Kaki 1, gate. Kaki 2, drain. Kaki 3, source. Nah, jadi ini jelas nggak? Kalau nggak jelas, difokus. Jadi ini tipe MOSFETnya tuh. P channel. Dia ada tulisan P channel. Oke, dapatkan. Ini tipe MOSFETnya P channel. Jadi ininya ada gate, drain, and source. Nah, ini P channel, gate, drain, and source. Di sini ada. Kelihatan nggak? GDS. Jadi ini pasangnya jangan terbalik. Kalau terbalik, dia nggak bisa itu berfungsi dengan normal. Misalnya kayak gini. Ini kan kita saya cabutkan. Ini P channel. Tercabut. Nah, pemasangannya harus begini. Jadi ini ada gambarnya. Yang sebelah hitam ini harus hadap ke sini. Jadi seperti gambarnya. Hitam ini. Ini kan yang belakang kan untuk heatsink. Untuk pendingin. Jadi yang pendingin ini hadap ke sini. Jadi sesuai gambar. Gambarnya kan begini. Jadi gini. Berarti dia gini. Sesuai gambar di sini. Ini kan ada gambarnya. Kita begini. Pasangnya. Kita tancap. Kalau misalnya masukinnya kurang susah. Kita agak goyang-goyang. Nah, sudah masuk. Jadi sekarang kita cabut lagi. Ini yang tipe. Eh, salah. Ini yang tipe P. Ini apa sih? IRF 4905. Oh, iya. Jadi ini tipe P. Kita masukin ke tipe P. Jangan ke N ya. Kalau ini terbalik saya. Jadi masukin ke tipe P. Terus ini tipe N. Nah, 22-22 MOSFETnya kita hadapnya ke sini. Yang hitam hadap ke dalam. Jadi seperti gambar. Ini kan hadap ke dalam. Begini itu. Nah, begini dia. Habis itu kita pasang baterainya. Baterainya pakai baterai kotak ini. 9V. Nah, jadi kalau MOSFET yang bagus kita pas colok ini. Dia lampunya nggak nyala. Tapi kalau kita tekan saklarnya. Ini ada saklar. Kita tekan nyala dia. Nah, ini berarti menandakan dua MOSFET ini bagus. Jadi nggak rusak yang ini. Nah, nanti saya ambilkan contoh yang rusak. Sebentar. Saya ambilkan contohnya dulu. Nah, ini saya sudah ambilkan yang rusak. Contohnya. Yang ini kan tadi di tekan baru nyala. Ini yang end channel. Ini yang rusak. Jadi yang ini saya mesti saya dimasukkan. Jadi saya nggak tekan. Ininya saklarnya dia nyala terus. Berarti ini udah short. Ini udah dipastikan MOSFET-nya rusak yang ini. Nah, kalau ini kan ditekan baru nyala. Nah, kalau ini kita nggak tekan aja udah nyala. Berarti ini udah dipastikan 100% rusak. Nah, jadi alat ini fungsinya buat mengecek kalau misalnya MOSFET kita rusak. Jadi sangat praktis sekali masukkan ke situ. Kita bisa cek. Jadi ini udah dipastikan rusak. Dari tampilannya bagus. Tapi ini kan kayak gini. Ini tampilannya bagus. Tapi udah rusak ini. Udah dipastikan rusak ini. Jadi ini dibuang aja. Nah, jadi yang ini yang bagus. Kalau yang bagus, kita masukkan nggak nyala. Kita tekan. Jadi kalau yang rusak, kita masukkan. Dia nyala. Terus ada satu lagi. Indikasi rusak. Kalau dimasukkan, kita tekan begini nggak nyala. Sama sekali. Dimasukkan ini, dia lampunya nggak nyala. Udah itu ditekan juga nggak nyala. Itu juga udah dipastikan 100% rusak. Jadi yang bagus setelah dimasukkan, kita tekan nyala. Seperti ini, bang. Bagus. Oke, terima kasih. Oke, satu hal lagi yang perlu diingat. Dari ini, MOSFET tester ini. Jadi di sini kan ada tulisan N channel dan P channel. Jadi dua tester ini, jadi harus alangkah baiknya, Anda cek dulu dari MOSFET Anda. Misalnya ini, tipe apa. Kita lihat di searching di Google. Ini dia tipenya N atau P. Jadi kalau di tipe N, kita pasangnya ke P, maka hasilnya akan error. Jadi seperti contoh kayak gini. Ini kan normalnya. Nah, ini bagus. Jadi ini P. Tipe P punya MOSFET, kita pasang ke sini P dan N pasang ke N. Jadi dia normal, seperti ini. Nah, kalau kita balik, misalnya sekarang kita salah pasang. Ini kita taruh. Ini kan tipe N. Dan sedangkan ini tipe P. Kita cabut. Kita pasangkan ke sini. Nah, ini kita pasangkan ke tipe N. Maka hasilnya akan error. Tuh. Jadi nyala terus. Jadi dianggap ini MOSFETnya rusak. Padahal tidak rusak. Karena kenapa dia gate-nya seharusnya kalau tipe P kan gate-nya negatif. Sedangkan tipe N itu gate-nya positif. Jadi dia kalau salah pasang, jadi dia dianggap itu short. Jadi dianggap rusak padahal tidak. Sebenarnya ini tidak rusak. Misalnya kita kembalikan lagi. Ini kan tipe P. Kita kembalikan lagi ke tipe P. Nah, seperti ini. Kita nyalakan. Bagus dia. Jadi perlu Anda ingat. Ini searching dulu MOSFET Anda ini tipenya tipe apa. Kalau sudah yakin tipe P. Kita masukkan ke P. P channel punya ini. Apa. Terminal. Dan kalau sudah yakin MOSFETnya MOSFET N. Kita masukkan ke N channel punya terminal. Jadi baru normal seperti ini. Jadi alangkah baiknya di searching dulu di Google. Apakah ini tipe N atau tipe P. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.